Hai warganet netizen semuanya berjumpa lagi ya kita bersama mimin podcast dunia hitam yang divisualkan kali ini mimin mau berkicau nih ya mau bercerita ya kenapa Jepang malu aku pernah jajah Indonesia warganet netizen semuanya ini sekarang di Jepang ini di sekolah-sekolah mereka di sana ya mereka sekarang tidak ada kurikulum ngajarin siswa-siswanya tentang sejarah ya bahwa Jepang itu pernah menjajah Indonesia kayak gitu kan nah ternyata ada beberapa alasan gitu kenapa mereka malu gitu kan ngakui atau mereka lari dari sejarah itu itu yang pertama ya karena mereka malu itu mereka itu waktu ngejajah Indonesia mereka itu kalah dari Amerika Serikat gitu kan dan sekutu gitu kan lagi perang dunia kedua kan kayak gitu jadi Indonesia ini kayak dijadiin tempat persinggahan dan mereka di Asia kayak gitu kayak apa ya sasaran antara bukan sasaran antara ya kayak ya sambil berperang nyari dulu harta lah kayak gitu kan ke Indonesia kayak gitu nggak taunya peperangan mereka dengan Amerika Serikat kalah gitu kan dibom atom negaranya kayak gitu mau nggak mau kan harus balik kayak gitu makanya mereka malu kayak gitu kan nah yang kedua alasan mereka itu karena katanya mereka itu awalnya awalnya menyelamatkan Indonesia katanya menyelamatkan Indonesia waktu penyajahan Belanda jadi Belanda kabur itu gara-gara mereka kayak gitu kan ini kan alasan-alasan apa ya klasik kalau menurut Mimin ya samalah kelakuannya kayak orang-orang Belanda waktu itu kan mereka kan Belanda kan orang Eropa ngejajah Indonesia kayak gitu mereka kalau ngakuinnya kepada bangsanya kan mereka bukan penjajah tapi kami ini orang-orang yang menyebarkan kebudayaan di negara ketiga karena mereka ini negara-negara yang yang apa ya yang dianggap tidak mengenal kebudayaan kayak gitu kan nah makanya untuk menutupin kelakuan bejatnya itu kan selain mereka ini melaksanakan glory kayak gitu kan mereka nyari kekayaan mereka juga untuk menutupin kelakuannya itu mereka mereka melaksanakan gospel juga kayak gitu jadi ada kelompok-kelompok agama ya yang diikutkan dalam VOC kayak gitu jadi mereka menyebarkan kebudayaan kayak gitu untuk nutupin kelakuan bejatnya lagu lama kan lagu lama para pembajak laut kayak gitu kan nah jadi ya kalau mimin sih ya ngebaca berita ini ya masalah Jepang gitu tidak apa ya malu gitu ngakuin pernah ngejajah ya itu mah kan lagu lama kayak gitu kan kalau bahasa kasarannya mah ya mana ada maling yang ngaku kayak gitu udah jelas-jelas mereka ngejajah ke Indonesia kayak gitu mau ngambil harta harta benda kayak gitu kan terus bukan cuma harta benda kekayaan yang ada di Indonesia kayak gitu sekaligus mereka itu mempekerjakan paksa Romusa kayak gitu kan namanya Romusa ini kan gak dibayar sama aja kayak zaman perbudakan kayak gitu nah demi apa demi keuntungan yang sebesar-besarnya otomatis ongkos untuk produksi kayak gitu kan jadinya kan gak ada kan karena pekerjaannya gak dibayar gak dikasih makan apa semua itu kan nah jadi ya inilah ya namanya juga mental-mental ini ya mental-mental penjajah mental-mental bajak laut kayak gitu kan ya biarin aja dah kalau memang misalkan alasannya mereka begitu kan ini kan jadi sejarah ya sejarah apa namanya sejarah perjalanan manusia yang begitu kelam kayak gitu dan ini jadi pelajaran buat kita supaya kita ini harus mempunyai ilmu mempunyai kekuatan kayak gitu kan karena kalau misalkan kita lemah pasti orang-orang yang bermental penjajah akan akan